Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BNews Media Forum. Smart viewers memiliki gaya komunikasi yang baik merupakan sebuah modal utama untuk menjadi seorang reporter. Selain itu seorang reporter juga harus siap sedia menunaikan tugas yang diberikan dengan lapang dada. Nah sebenarnya bagaimana sih pekerjaan dari seorang reporter pada BNews Media Forum kali ini telah mengundang sosok reporter cantik dari Net TV yaitu Desi Tapuri. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BNews Media Forum. Smart viewers memiliki gaya komunikasi yang baik merupakan sebuah modal utama untuk menjadi seorang reporter. Selain itu seorang reporter juga harus siap sedia menunaikan tugas yang diberikan dengan lapang dada. Nah sebenarnya bagaimana sih pekerjaan dari seorang reporter pada BNews Media Forum kali ini telah mengundang sosok reporter cantik dari Net TV yaitu Desi Tapuri. Halo Smart viewers kembali lagi dalam BNews Media Forum dan pada kali ini saya sudah bersama dengan Desi Tapuri. Halo Desi Tapuri, halo bagaimana kabarnya nih? Kabarnya baik-baik habis menempuh macet seperti biasa Jakarta. Oke. Aman, aman, aman. Oke, oke. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih boleh perkenalkan diri dulu ke Smart viewers. Halo Smart viewers. Nama aku Desi Tapuri bulan sehari tapi sekarang pakai nama layarnya lah Desi Tapuri biar nggak panjang-panjang banget. Di Panginya Desi, dulu juga alumni dari BNews dari Markom Broadcasting. Dan sekarang kemarin waktu lagi nunggu wisuda habis lulus langsung apply Net TV jadi reporter untungnya langsung dapet juga. Wah keren banget nih Smart viewers. Bisa ternyata langsung kayak lulus langsung masuk Net TV. Bisa doang, harus gercep. Kalau misalnya kan persaingan lumayan juga ya. Iya. Oke nah sekarang lagi sibuk apa nih sebagai seorang reporter? Kalau sekarang sih kesibukannya sebagai reporter ya meliput setiap harinya, ngikutin jadwal yang cukup fluktuatif juga. Kalau misalnya orang bilang kerja TV tuh kerja hati lah. Kerja hati. Iya, kalau di panggil jam berapa kita harus stand by juga kan, disuruh kemana juga oke. Kalau spesifikasinya sih sekarang sebagai reporter di divisi news, berita. Jadi kalau di Net sendiri, kalau misalnya dari Net 12, 16, dan lainnya itu kita meliput berita harian. Seperti apa. Kalau disuruh beritanya lagi ada rilis narkoba ya ke narkoba, kalau lagi ada demo ya demo, kalau tiba-tiba artis keciduk juga kita ngambil. Terciduk. Terciduk. Jadi kita ngambil juga kalau misalnya itu. Selain itu juga, apa ya, sebenarnya kerjaan lain di luar reporter juga ada sih. Tapi kalau misalnya untuk reporter, kesehariannya seperti itu. Kesehariannya seperti itu. Oke. Nah kan, pertama-tama kan lulus tadi, dan udah dibilang kan. Nah terus udah itu masuk ke Net TV. Itu perjalanannya kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Oke. Kalau untuk perjalanannya ya, sebenarnya sih dari awal, dari di jurusan broadcasting juga, emang udah tertarik di dunia televisi. Tapi sebenarnya awalnya masih belum tahu apakah spesifikasinya mau ke news atau ke produksi. Tapi waktu itu emang masa-masa semester akhir, dimana orang lain, oh tau nih mau ke TV ini, ke radio ini, kemana. So I have to decide where to go. Dan waktu itu mulai cocok-cocokin kan, TV mana ya kira-kira yang pas anaknya masih idealis lah, baru lulus. Masih nyari yang cocok. Terus kayak, I found this Net TV, televisi masa kini, yang menurutku sih, untuk dari berita, sistem kerjanya seperti apa, dan lingkungannya juga, it's quite healthy gitu. Dan cukup mendukung prospeknya oke lah. So I choose Net TV. Dan itu posisinya waktu itu, udah beres sidang. Waktu itu ambil TA kan udah beres sidang TA. Masih nunggu, sudah tuh sekitar lima bulanan. Oh lima bulan, maksudnya. Jadi kan kosong, gak ngapa-ngapain, gabut. Sedangkan anaknya gak bisa diem, gak ngapain nih. Jadi, coba apply Net TV. Habis itu berdoa, semoga lulus sampai interview, akhirnya di interview lah kan. Interview, oke. Udah di interview HR-nya udah. Terus sama user-nya juga, sama atasan-atasan. Kayak it's actually went really. Yes. Dibilang went really well, juga enggak juga ya. Karena posisinya deg-degan ya. Deg-degan. Karena kan tahu, apa ya, yang mau apply ke situ banyak. Terus kita juga anaknya baru lulus. Daftar sebagai regular, sebenarnya pengalamannya, ya walaupun di Venus TV, tapi belum setahun atau apa, belum gitu kan. Jadi udah daftar, interview, lewat HR, lewat user. Habis itu ada ini, apa namanya, casting. Casting. Casting reporting, live report. Dan waktu itu super deg-degan. Kayak gimana tuh? Karena waktu masuk ruangan, ini ada lima orang lainnya. Dimana notabene mereka ini, wah secantik itu, secakep itu. Rapi masuk ke dalam. Terus kayak, wah ini mantan-mantan yang mungkin abang non-nya Jakarta atau apa. Terus kayak, there I am, sitting, not knowing what to do. Terus kayak, enggak tahu mau bawa berita apa. Dan waktu buka handphone, enggak dapat sinyal, jadi enggak bisa riset. Iya. Oke. Telak, enggak tahu harus apa. Tegang banget sih, swasti. Super tegang. Sempat mau minjem handphone-nya orang lain buat riset. Tapi ujungnya kayak, I can't remember this one news. It's actually quite difficult, but I remember. Jadi gimana pun caranya, oke. Harus-harus dibawain nih, gimana deh. Jadi udah, nunggu giliran. Jadi kan digilir, oke yang ini dulu, oke silahkan. Yang ini dulu silahkan. Coba kamu deh sih, enggak apa-apa mas, yang ini dulu satu aja boleh, silahkan. Jadi posisinya satu ruangan dengan mereka. Satu ruangan. Jadi kelihatan mereka kan yang kayak, perkenalkan nama saya ini, ini. Terus kayak, mantap sejitir, gimana nih. Tapi akhirnya dapat giliran paling terakhir. Terus ditanya, oke deh silahkan casting, bawa live report. Bawakanlah berita itu. Dan surprisingly, it went really well. Oh. Enggak terbata-bata. Beritanya disampaikan, oke. Saat lupa bisa improve, so yes I did it. Tapi yaudah, setelah itu tinggal nunggu. Doa aja. Oke. Hasilnya seperti apa, akhirnya lewat sekitar berapa minggu, dapet informasi, halo Desi, kita dari net, bla 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 bla, I got it. Wah. Thankfully. Keren banget, semuanya, parah. Saya mendengarnya tuh kayak, wah. Antara perjuangan dan perjuangan. Perjuangan tipis. Iya oke. Nah selanjutnya nih, aku mau nanya, kan yang namanya reporter itu pasti ada susah-susahnya dong. Nah itu apa sih pas, apalagi pertama masuk. Apa tuh? Buka kartun ya. Gak apa-apa. Kalau untuk susah-susahnya reporter di awal masuk. Iya. Walaupun sebelumnya sempat punya pengalaman di BNews TV, but as a presenter, jadi sebenarnya sebagai reporter yang di lapangan, masih agak ngeblank sih awalnya ya. Tapi untungnya kita kan tandem juga, diajarin sama senior. Mungkin kalau untuk sulit-sulitnya, ini balik ke personality-nya masing-masing, apakah dia mudah beradaptasi atau tidak. Dengan timnya, dengan lapangan, karena kan kita ketemu juga sama reporter lain, terus kita ketemu juga sama narasumber. Iya pasti. Nah, kalau kita mulai dari timnya dulu ya. Anggaplah kalau misalnya di setiap tempat pasti ada tim yang dimana kita akan mudah beradaptasi dengan dia, atau juga agak sulit komunikasinya seperti apa. Tapi cukup bersyukur sih, maksudnya aku gak ada kendala waktu itu beradaptasi dengan tim. Dan kalau untuk di kantor juga super bersyukur di sini, lingkungannya super enak gitu. Ah, supporting ya berarti ya. Super supporting, terus kayak orang-orangnya juga semua friendly. Kalau misalnya kita bilang, ah di BNews TV itu keras, gugannya gini-gini gini. Tapi so far di BNews di sini sih aman. Oke. Dan kalau misalnya saat jalan sendiri gak tandem, mungkin the biggest challenge itu adalah ketika ketemu narasumber. Oke. Kita kan pasti ya, preparation kita harus reset sebelumnya. Kita mengambil topik apa, kita mau ketemu sama siapa, kita harus tahu background narasumber kita dengan jelas. Jadi kita tahu nih, pembawaannya harus seperti apa. Apakah ngomongnya santai, apakah ngomongnya serius, terus nanyanya apa nih yang gak boleh ditanya dan lainnya. Nah, kalau awal-awal sih masih agak kagok. Oke. Karena riset misalnya ketemu yang orangnya, serius banget nih, kita juga harus serius, akhirnya ngeblank. Mau nanya apa juga agak-agak dingin. Oke gitu, jadi berarti harus menyesuaikan ya. Harus super adaptasinya harus cepat. Oke, oke. So viewers, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan berbincang kembali dengan Desita. Jadi tetaplah di Venus Media Forum. Halo so viewers, kembali lagi dalam Venus Media Forum. Dan pada kali ini kita masih bersama dengan Desita Puri. Ya Desita, gimana Gifah? Tadi kita udah ngobrol banyak banget nih ya. Kita lanjutin. Oke, mau ngomong apa nih sekarang? Sekarang aku mau nanya, kan sebelumnya pernah duduk di sini nih? Pernah? Oh pernah, tenang. Jujur sedih. Ya, terus sekarang datang dengan posisi yang berbeda. Yang sebagai narasumber, ya Star. Itu gimana perasaannya? Perasaannya agak lucu-lucu gimana gitu. Jadi posisinya, karena pernah duduk di situ ya, kalau misalnya ada kendala Gifah mungkin, ngomongnya kita kecepetan atau kurang, kebanyakan, kedikitan, tenang. Kita pernah di situ, kita bisa membantu. Iya, kita bisa membantu. Dan senang sih, kalau misalnya udah bisa duduk di sini, berarti it means that I've accomplished something gitu loh. Jadi udah bisa menyampaikan sesuatu di sini juga. Iya, oke. Nah, tadi kan kita udah ngomong-ngomong soal yang namanya kesulitannya nih. Nah, terus sudah kayak gitu, waktu Desita lagi baru belajar di sana, itu sebenarnya siapa sih yang mengajari Desita? Siapa yang mengajari ya? Sebenarnya kalau untuk siapa yang mengajari, itu baik senior reporter, atau senior VJ-nya juga, atau bahkan orang-orang di kantor. Kalau kita itu ada namanya korlip, atau koordinator liputan. Jadi, itu akan lebih intens sama korlip ketika kita mau liputan, korlip akan mengarahkan, Desi coba ambil ini ya, Desi coba ini naskahnya dibuat. Karena kita sebagai reporter di lapangan itu, nggak hanya tampil di depan, tetapi kan kita juga mau acara narasumber. Terus setelah itu, kita juga harus merangkum beritanya, isinya tadi, si narasumber berbicara apa, penting-pentingnya apa. Kita rangkum di dalam naskah, jadi itu nanti yang akan dibicarakan sama news presenter. Itu super diajarin sama korlip, misalnya kita lagi kurang, Desi kamu coba ya naskahnya mungkin lain kali lebih detail. Desi mungkin ini lain kali openingnya seperti ini ya, jadi kita tahu nih apa yang bikin penonton tertarik sama berita kita. Itu satu kalau dari korlip. Atau sebenarnya yang paling dekat mungkin, mungkin kalau intens memang sama korlip, untuk detail seperti tadi. Tapi bagaimana penyesuaian kita di lapangan, karena kita kan terjun langsung. Itu lebih saat tandem, atau nggak tandem pun sama reporter lainnya, senior-senior. Ketika, mbak, aku mau ke DPR nih, harus ngejar misalnya orang komisi apa, ini kontaknya apa ya, atau ngomongnya gimana caranya ya, kita nanyanya nggak boleh seperti apa nih. Dia kan karena udah pernah di situ langsung, jadi dia bisa nyampein kayak, wah ini aja deh kontak si ini, ini ngomongnya banyak nih, kalau yang ini pinter nih ngomongnya. Nanyanya gini-gini aja, singkat aja, di bawah santai, oh seperti itu, iya. Itu super, super, super helpful. Itu memang dari reporter lain. Oh gitu ya, jadi dari lingkungan. Dari lingkungan, itu super membantu. Ataupun kalau misalnya nggak dari senior, kita kan kalau misalnya turun ke lapangan, untuk liputan harian, satu reporter dan satu VJ. Atau video journalist, kamera menel. Mereka kan juga senior. Jadi saat kita ke lapangan, kita mau wawancara seseorang, atau jangan kan wawancara seseorang, misalnya kita mau masuk ke polda, aduh ini ke polda kita lewat mana ya? Misalnya harus ke detres krimum gitu, untuk kriminal umum, kita lewat mana bang, kita lewat mana nih? Dia akan ngarahin, ini dius kita lewat sini gini-gini, nanti ngomongnya sama si itu, nanti ngambil lagi nih. Itu dia juga bisa membantu. Karena ibaratnya, walaupun kita job desknya apa, tapi kalau bisa kita membantu yang lain, apalagi dia biasa ngikut reporter, otomatis bisa ngingetin gitu loh. Ini Des, harus gini-gini-gini, Des, 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 jangan kesana, jangan kesana. Des, coba ini backlight agak kesini, agak kesini. Backlight, banyak aturan ya banget ya. Banyak aturan, tapi karena mereka banyak ngobrolnya, jadi kita super terbantu. Pokoknya lingkungan super helpful, dari VJ, dari reporter, senior, atau apa itu semuanya, super deh. Oke, berarti lingkungannya bagus ya. Super bagus. Oke, terus kalau misalnya lagi di lapangan nih, Desita, kan pasti, apalagi namanya lapangan ya, kalau orang tidak biasa terturun ke lapangan itu pasti susah kan. Terus, apa nih, halang-halangan yang sering banget ditemuin? Hal-hal yang sering ditemuin ya. Kalau hal-hal yang sering ditemuin mungkin lebih gini, lapangan itu kan beda-beda macamnya ya. Medannya ada yang ketika lagi fair di mall atau di mana, oh tempatnya bersih, tempatnya dingin, kita ketemu-temu orang yang rapi-rapi gitu. Itu lapangan yang A misalnya. Yang B, kita ke kantor tadi misalnya, ke DPR, ke Polda, kita ketemu orang-orang penting yang mengerti betul pekerjaan mereka apa. Orang-orang yang notabene, nggak selalu kita bisa ganggu gitu, kita harus bikin appointment. Dan ketika lainnya, ada juga lapangan C. Lapangan C. Misalnya kita harus turun ke tengah lapangan, which is pasar, Bo. Atau ketika misalnya kemarin lagi perputaran wagup, kan gubernur juga seperti itu kan kita ngikut. Kita harus ketemu misalnya orang-orang lain yang sedang jaga di pasar, orang-orang yang mau belanja. Yang namanya pasar itu kan biasanya jalan-jalan kecil-kecil tuh kan. Kita harus mimpi-mimpi yang ngikutin segala macam. Dari ketiga lapangan itu sih, menurutku hal yang paling sulit balik lagi, adaptasi. Adaptasi. Kita sebagai reporter itu memang dituntut untuk bisa, dimanapun gitu. Kemana pun kita pergi, kita harus tahu secara berkomunikasi. Apakah orang yang kita akan berinteraksi itu dia. Anggap lah, misalnya kelasnya A, kelas A, B, C, apakah dia itu seorang pemimpin, apakah itu seorang yang kita harus bantu masyarakat lainnya kan. Terkadang nggak semudah itu untuk beradaptasi ketika mungkin kita ketemu sama orang yang senior, orang yang udah punya jabatan. Yang strategi lebih tinggi. Yang strategi lebih tinggi, akhirnya kita merasa kayak, waduh kicep nih, ngomong apa nih, takut saya ngomong, justru nggak. Nah, itu salah satu kendala sulitnya, dulu mungkin kalau di awal agak-agak takut kali ya, agak-agak minder ngomongnya seperti apa. Tapi, seiring waktu, kita bisa nih sama pemimpin pun, misalnya ketemu presiden sekalipun, Pak Jokowi apa kabar? Nggak gitu juga sih, tapi ya anggapannya seperti itu. Atau ketemu misalnya Pak Kapolri, Pak Tito, apa kabar Pak Tito, gimana? Kita harus bisa santai, karena kan kuncinya komunikasi, biar kita engage sama-sama narasumber. Atau kalau misalnya ke lapangan yang tadi ke pasar atau lainnya juga, oh iya Bu, santai aja, om mau minum kopi? Iya, kopi aja dulu, om mau ini, oh iya gampang. Mungkin sulitnya sih di situ, karena selain berinteraksi sama narasumber, kalau perkara soal lapangan, misalnya kita perkara soal bawa-bawa alat apa, itu masih bisa dikondisikan lah. Nah, pokoknya tetap, kuncinya kita harus tetap komunikasi aja, berada pasti aja seperti apa, perjalanan. Balik lagi ya, ke komunikasi. Benar banget anak. So, first jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan kembali dengan Desi Tapuri, jadi tetaplah di Venus Media Forum. Halo Smart viewers, kembali lagi dalam Venus Media Forum, dan masih seru-seruan bersama Desi Tapuri nih. Iya, kita tadi udah ngobrol banyak ya. Oh, seru banget sih beneran sih. Iya, seru banget sih, gak terasa cepet banget. Oke, next aku mau nanya nih, kan banyak banget yang beranggapan kalau misalnya seorang news anchor itu berawal dari seorang reporter dulu. Terus udah kayak gitu, ini juga menjadi sebuah tradisi kan di lingkungan broadcasting. Cukup banyak ya. Iya, menurut Desi Tapuri sendiri bagaimana? Kalau misalnya menurut aku sih, akan balik lagi ke orangnya. Apakah dia tipe orang yang memang awalnya mau jadi seorang news presenter atau newscaster, anchor, tapi memang harus melewati reporter dulu, atau memang dia mendedikasikan 1-2 tahunnya dia memang mau di lapangan dulu, belajar seperti apa adanya. Kalau dibilang tradisi sih, mungkin karena mayoritas seperti itu ya, perjalanannya seperti itu. Ketika kita seorang reporter turun ke lapangan, kita harus belajar tahu betul, apa nih yang mau kita racik jadi berita agar nanti disampaikan ke anchor, sampai akhirnya we have that jiwa itu. Kita udah bisa menjadi seorang news anchor yang saat kita membawakan berita, nggak hanya membaca, yang nggak hanya menghafal, nanti headline-nya ini, nanti materinya ini, gini-gini, tapi kita juga sudah tahu apa yang terjadi di lapangan. Karena kan itu semacam kalau misalnya ada kendala teknis, anggaplah si promternya nggak jalan atau apa, kita udah tahu. Bukan sekadar improvisasi, tapi kita memang sudah mengerti materinya seperti apa. Itu salah satunya. Kalau misalnya dari aku pribadi, ada sih harapanmu jadi naiklah di dalam studio, ada. Bahkan sebenarnya awalnya cukup rancu, pengen saat interview sempat bilang juga, iya mau ngarahnya ke sana. Terus disampaikan, tapi des, kalau di net kita harus mulai sebagai reporter dulu, kita harus ditempa dulu, semuanya tuh sama. Oke, nggak masalah, akhirnya masuklah menjadi seorang reporter, dan belajar di lapangan seperti apa. Sekarang bukan berubah, bukan ambisinya habis juga enggak, tapi lebih ke nyaman. Di lapangan itu nyaman, lagi di posisi di mana mau super mengerti betul reporter itu di lapangan harus apa aja. Dan ya, enggak naif, enggak apa juga sebenarnya masih ada lah males-males yang kita namanya manusia. Iya, pasti. Tapi justru karena itu, jadi lebih tahu tendensinya, apa nih yang masih kurang kita di lapangan. Jadinya kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang, aduh pengen cepat-cepat anchor nih, aduh pengen cepat-cepat ke studio. Kalau misalnya aku malah enggak santai aja dulu di lapangan. Menikmati ya? Menikmati, belajar aja dulu sama narasumber gimana, naskah berita yang kita bikin udah pas atau belum gitu loh. Segala kekurangan kita atau bahkan sama-sama di depan kamera, tapi kan kalau misalnya anchor itu di studio, kita di lapangan. Belajar dari nge-live report aja dulu, waktu opening aja misalnya masih salah nih, atau misalnya di tengah-tengah terbata-bata dan semacamnya. Itu kan masih sering banget kejadian gitu loh. Iya, sering, sering. Super sering. Aku yang apalagi ibaratnya bukan junior sih, tapi baru setahun aja belum, belum genap gitu. Yang namanya di depan kamera, lagi live, terus salah-salah ngomong, oh iya, begini beritanya, aduh. Aduh. Itu masih. Masih merasa belum ini ya. Masih merasa belum cukup, masih banyak yang harus dibenerin. Jadi kalau misalnya untuk ke anchor, ya mungkin oke lah. Dibilang tradisi mayoritas seperti itu. Kalau misalnya aku sendiri juga memang ada harapan juga, tetapi sekarang lagi enggak terpaku ke sana. Oke. Seperti itu sih. Tetap ya, kalau misalnya diangkat nih menjadi News Anchor mau. Mana nolak, mana nolak. Kalau itu, masih nolak. Oke. Banyak banget kan nih pasti pengalaman, apalagi sudah berapa bulan tadi? Oktober tengah ini satu tahun. Satu tahun, udah hampir setahun nih, Smart Viewers. Pasti banyak banget dong pengalaman yang udah dialamiin sebagai reporter. Yang paling seru nih, paling menyenangkan dan paling membanggakan itu apa? Beda-beda nih, paling seru menyenangkan dan membanggakan. Oke. Sebutin aja. Kita mulai dari yang paling seru. Belakangan ini, waktu masuk kemarin ke net itu kan, akhir-akhir tahun ya, November. Lagi banyak banget demo gede kan? Iya. Nah, posisi seorang reporter yang masih newbie, terus tiba-tiba, Des, besok kan demo nih, turun ya ke lapangan. Siap bang, oke. Udah siap kan, Des? Siap, siap, siap bang. Siap, siapin aja dulu. Yang namanya demo besar kan pasti tim yang diturunkan ke lapangan itu banyak. Tapi kan tetap aja, kita jalannya berdua sama VJ-nya tadi kan. Super seru adalah ketika, lagi sebutlah si, oh waktu itu bukan demo bahkan. Yang ini, yang ibadah berjamaah, yang di Monas, yang sampe Sarina ke sana-sana itu. Posisi sudah mau sholat Jumat, orang-orang semuanya udah gelar sejadah gitu kan. Kita dari tengah Monas, tiba-tiba kita dapet telepon dari korlip, halo Desi, iya bang, kenapa? Nih, coba ya dikonfirmasi penangkapannya si A di Hotel Saripan Pasifik, kalau nggak salah. Itu dari tengah Monas, menuju ke Sarina, sebenernya harusnya deket nggak jauh. Cuma, ini posisinya orang semua udah gelar sejadah. Mereka dempet tim-tentan. Anggaplah waktu itu, bukan waktu itu, bahkan aku rasa sampe sekarang ya, kita lagi ada di masa cukup kritis, ketika orang itu sedikit, enggaknya cukup sensitif ya sama hal-hal yang berbunuh mungkin dengan Sarah. Dan anggaplah waktu itu kondisinya sudah seperti itu, lagi kritis dan sensitif ya Sarah. Dan aku sebagai seorang reporter TV, yang dimana posisinya masyarakat itu agak sensitif sama reporter di lapangan dengan kalimat, Wah, ini beritanya nanti di pelintir nih, wah ini ya. Nah, itu aku harus ngelewatin mereka semua yang mungkin ada yang berpikir seperti itu ya, maksudnya sedikit tidaknya lebih sensitif kalau liat reporter lewat di jalanan bawah kamera gitu kan. Harus ngelangkahin mereka. Dibayangin aja cewek, dan nggak pakai kerudung nih kan. Nggak pakai kerudung, ngelewatin mereka yang pada mau sholat. Sejauh itu, bayangin, dari tengah Monas, jalan kaki ke Saripan Pasifik itu lebih dari satu jam. Melewati antrian, antrian reporter lainnya, dan antrian orang lain, ya ketika kita lagi lewat, sorry-sorry aja nih, mereka yang kayak, Eh, tuh, apa tuh, Dorina TV nggak pakai kerudung tuh. Mau jawab apa? Oke, berarti serem banget ya. Nggak ngerti, mau jawab apa-apa. Kalau dibaik-baikin salah, kalau ngomong dikasarin juga salah. Oke. Kita cuma senyum aja, Iya, makasih. Kita lewatin, wah sepanjang jalan tuh beda-beda. Terus kita namanya dilewakan pakai sepatu. Mesti nginjek sejadah lah, kasarnya seperti itu kan. Mbak, sepatunya dilepas dulu dong. Iya, Pak, lepas sepatu, kita lepas sepatu dulu di samping. Minggir, iya, misi Pak, ya. Sejauh itu. Berarti intinya itu adalah sesulit itu, dan semenyenangkan itu ya, karena memacu adrenalin. Nah, untuk harapannya sendiri nih, kedepannya apa sih? Untuk dunia broadcasting sendiri. Untuk dunia broadcasting, kalau misalnya secara umum, kita kan sebagai anak-anak, eh bukan anak-anak lah, antek-antek pembawa berita. Kita yang menyalurkan berita ke masyarakat lewat media. Iya. Jadi kita harus tahu betul bahwa berita kita itu faktual, aktual. Dan yang paling penting, itu tadi benar ya, bukan suatu berita yang diada-ada. Sekarang ini kan kita lagi cukup marak sama hoax juga. Mungkin harapannya lebih ke untuk, sebagai kita yang menggunakan media sosial sendiri, orang-orang yang menonton, atau bahkan reporter dan orang TV, radio, media lainnya lah. Harapannya, semoga kedepannya sih akan semakin berkurangnya yang hoax seperti itu. Berita-berita yang disampaikan mungkin lebih penting untuk masyarakat juga. Bukan cuma sekedar ibaratnya, ibaratnya cari rating aja dan lainnya seperti itu. Dan apalagi, untuk reporternya, pembawa beritanya seperti itu juga. Apakah berita yang disampaikan baik untuk masyarakat, dan juga saat kita turun ke lapangan kita pun baik gitu loh dengan masyarakat. Bukan mentang-mentang, kita sebagai antek media, kita bisa di depan TV, jadi akhirnya kita berperilaku semena-mena sih, aku rasa enggak. Oke, jadi seperti itu ya ternyata, pekerjaan dari seorang reporter, Smart Viewers. Smart Viewers tidak terasa ternyata 30 menit, sudah kita berbincang-bincang dengan seru banget ya. Sudah seru banget, enggak kerasa Smart Viewers. Jadi saya Afalita Gifari, pamit undur diri, beserta Desi Tapuri, juga pamit undur diri, dan seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa saksikan BINUS Media Forum pada waktu yang sama oleh www.binus.tv. Sampai jumpa. Smart Viewers memiliki gaya komunikasi yang baik, merupakan sebuah modal utama untuk menjadi seorang reporter. Selain itu, seorang reporter juga harus siap sedia menunaikan tugas yang diberikan dengan lapang dada. Nah, sebenarnya bagaimana sih pekerjaan dari seorang reporter pada BINUS Media Forum kali ini telah mengundang sosial... Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BINUS Media Forum. BINUS Media Forum